Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Masakan Mama Ina Kali ini saya mau bikin Bulu kukus ketan hitam Ini murni tepung ketan hitam Gak saya tambahkan Tepung lain ya Disini udah saya siapkan semua bahannya Ini ada tepung Ketan hitam 175 gram 125 gram Gula pasir Setengah gelas Minyak goreng atau 100 ml 4 butir telur 1 bungkus santan kara 65 ml Saya pakai 1 sendok teh SP Atau spong 28 Lalu ini ada 1 bungkus vanili Nah disini langkah pertama Saya akan mixer telur Gula Vanili dan SP nya ya Ini adalah Vanili 4 butir telurnya Dan SP 1 sendok teh penuh Seperti ini Lalu ini di mixer Sampai mengental Sekitar 8 menit Dengan SPATING Nah ini udah 8 menit ya bunda Seperti ini Udah putih-pucat Mengental Lalu saya kecilkan mixer Lalu saya kecilkan mixer Selanjutnya Saya akan masukkan tepung ketannya Setengahnya dulu Lalu ini di mixer Di mixer dengan speed yang sangat rendah ya Seperti ini Lalu ini Lalu ini Sisa tepung Saya masukkan semua ya Lalu ini di mixer kembali Asal tercampur aja Nah seperti ini ya Ini udah tercampur Selanjutnya Saya akan matikan mixer Sedikit saya angkat Biar semua adonan turun terlebih dahulu Ini udah cukup Lalu saya akan sisihkan Nah selanjutnya Santan karanya Saya masukkan Satu bungkus santan kara ya Jadi bolu ketan hitamnya ini nanti itu Rasanya sangat gurih Bolunya lembut Ini dicampur Pakai spatula aja Seperti ini Sampai Tercampur merata Terlebih dahulu ya Nanti terakhir Minyak gorengnya Dimasukkan ya Ini santannya dicampur dulu Belum matang aja Seperti ini udah sangat gurih sekali bunda Perpaduan tepung ketan Sama santan itu Turih banget Nah seperti ini ya Ini santannya Udah tercampur merata Selanjutnya terakhir Minyak gorengnya Saya masukkan semua ya Selanjutnya Ini dicampur kembali Tercampur Sampai benar-benar tercampur Minyaknya Biar Tidak ada yang mengendap ya Kalau ada endapan minyak Biasanya endapannya itu Benar yang menyebabkan Si bolunya itu bantat ya Jadi harus benar-benar tercampur Dicampur dengan arah putar balik Seperti ini Tidak apa-apa Nah seperti ini ya Kayaknya ini udah benar-benar tercampur Tidak ada endapan Minyaknya ya Itu di bawah Udah benar-benar tercampur Merata Selanjutnya Saya sisihkan dulu Dan ini Saya akan Cetak Di cetakan Bulu Sakura Seperti ini ya Ini dioles dengan minyak tipis Terlebih dahulu Biar nanti mudah Untuk dikeluarkan Kalau udah matang ya Ini saya bikin ekonomis Saya Cetak di Cetakan langsung Kecil-kecil Seperti ini Kalau bunda Mau langsung Cetak di Satu loyang Juga bisa ya Nah setelah Selesai dioles semua Lalu Ini adonannya Saya masukkan Kedalam Cetakan Selanjutnya Ini akan Saya kukus ya Ini pengukusan Udah siap Air udah mendidih Dan ini Dipukus Selama 15 menit Dengan api sedang Sampai matang Nah ini Udah 15 menit ya Saya Kukus Bolunya Seperti ini Wow Udah Matang Pas penuh-penuh ya Bunda Dia akan Menempat Seperti ini Bunda Hasilnya ビim Udah 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 lalu ini saya biarkan dingin dulu baru saya lepas dari loyang cetakannya ya ini bono-nya tadi udah agak dingin ya saya akan lepas dari cetakannya seperti ini benda hasilnya cantik seperti ini ya Hai nah ini bunda hasil bolu kukus ketan hitamnya tadi ya saya bikin kecil-kecil seperti ini jadi enggak perlu motong-motong ya Bunda seperti ini hasilnya kita lihat ya dalamnya kalau dalamnya itu sangat lembut enggak bantat nah seperti ini lembut sekali silahkan dicoba ya Bunda terima kasih udah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk ikuti resep-resep saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati